Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sebelum kita menginstall ulang laptop atau komputer kita kita backup driver nya terlebih dahulu ya teman-teman Hai caranya kita copy dulu perintahnya di halaman deskripsi video tutorial ini Hai caranya perintahnya kita blok dulu Hai selanjutnya kita klik kanan kemudian copy Hai selanjutnya Google Chrome kita mini mesh selanjutnya file explore kita klik Hai selanjutnya local disk kita klik selanjutnya kita buat folder baru caranya kita klik kanan Hai kemudian new Hai kemudian folder Hai selanjutnya beri nama backup driver tanpa spasi ya teman-teman Hai seperti yang terlihat pada video ya teman-teman Hai selanjutnya klik saja di dalam folder Hai selanjutnya kita buka comment from caranya kita klik start Hai selanjutnya ketik saja cmd hai selanjutnya cmd atau comment from kita klik kanan Hai kemudian run administrator Hai kemudian yes Hai Hai selanjutnya kita pastikan perintahnya di comment from ya teman-teman caranya kita klik kanan Hai kemudian paste Hai kemudian enter Hai nah apabila ada tulisan the operation completed successfully Hai artinya backup driver kita sudah selesai ya teman-teman Hai selanjutnya comment from kita klik Hai selanjutnya kita cek folder backup driver ya teman-teman Hai Hai kita buka caranya double-click Hai nah disini terlihat ya teman-teman drivernya sudah ter-backup semua Hai Hai selanjutnya kita kembali ke lokal disk Hai Hai selanjutnya folder backup driver kita simpan ya teman-teman Hai Hai teman-teman bisa simpan di flash disk atau di lokal disk day ya Hai di sini saya akan menyimpan di lokal disk day Hai caranya folder backup driver kita klik kanan Hai 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 kemudian cut Hai selanjutnya local disk day kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian paste Hai Hai terlihat ya teman-teman sudah selesai Hai kenapa kita backup driver Hai untuk memudahkan kita setelah install ulang laptop atau komputer kita ya teman-teman Hai 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 jadi setelah install ulang kita tinggal merestore driver kita lagi ya Hai Hai nah disini saya anggap teman-teman sudah selesai menginstall ulang laptop atau komputernya ya Hai 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 lalu setelah kita menginstall ulang laptop atau komputer kita Hai bagaimana cara merestore drivernya Hai caranya kita klik file explore Hai kemudian t-spc kita klik kanan Hai kemudian menit Hai Hai selanjutnya device manager kita klik Hai nah disini terlihat ya teman-teman Hai drivernya ada tanda seru kuning artinya belum terinstall ya Hai untuk merestore nya caranya kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian update driver software Hai kemudian browse my computer Hai selanjutnya kita klik browse Hai selanjutnya kita cari folder backup driver ya teman-teman Hai Hai sebelumnya saya menyimpan di local disd Hai setelah ketemu foldernya kita klik Hai selanjutnya kita klik ok selanjutnya Hai terlihat ya teman-teman wf-nya sudah aktif Hai Hai selanjutnya kita klik close Hai selanjutnya kita cek display ya teman-teman atau VGA Hai kita klik Hai disini terlihat ya teman-teman masih selanjutnya artinya belum terinstall driver VGA nya ya Hai untuk merestore nya caranya sama seperti tadi Hai caranya kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian update driver software Hai kemudian browse my computer Hai nah apabila sebelumnya kita sudah memilih folder Hai maka secara otomatis foldernya sudah tersimpan ya teman-teman Hai selanjutnya kita tinggal klik next Hai seperti yang terlihat pada video ya teman-teman Hai ada perubahan resolusi Hai artinya VGA sudah terinstall ya teman-teman Hai selanjutnya kita klik close Hai nah apabila tampil pop-up seperti ini Hai kita restart saja ya teman-teman kita klik yes Hai maka secara otomatis laptop atau komputer kita akan merestat ya teman-teman Hai setelah desktop tampil kita cek lagi ya drivernya Hai caranya kita klik file explore Hai kemudian kemudian tis PC kita klik kanan kemudian manage Hai selanjutnya device manager kita klik nah bagi teman-teman apabila masih ada tanda seru kuning silahkan di update seperti tadi ya Hai untuk di laptop saya ini sudah tidak ada tanda seru kuning ya teman-teman artinya sudah terupdate semua apabila sudah terupdate semua Hai komputer manajemen kita close Hai dan file explore juga kita close Hai sekian ya teman-teman cara backup dan restore driver di Windows 8 atau 8.1 Hai semoga bermanfaat akhiru kalam wabilahi taufiq walidayah Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh